Tepat pada hari perempuan internasional, tanggal 8 Maret tahun 2022, Voice of Baceprod merilis single terbaru mereka, Not Public Property. Single ini memang sengaja dirilis berbarengan dengan peringatan hari perempuan internasional. Voice of Baceprod seakan menjadikan single ini sebagai wadah aspirasi hak perempuan. Lagu ini diguga menjadi langkah baru bagi trio hijab metal asal Garut dalam menggarap karya terbaru mereka. Voice of Baceprod menjadikan Not Public Property sebagai langkah awal dalam menulis lagu tanpa bantuan dari founder mereka, Aba Ezra. Alasan itu lantaran para personel Voice of Baceprod merasa kalau ada kepentingan mereka sendiri yang perlu ditekankan dalam menulis lagu ini. Tentunya hal itu karena peran mereka sebagai perempuan Indonesia. Mereka merasa perempuan Indonesia kerap dipandang sebelah mata. Lagu ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk kami, tapi juga bagi seluruh perempuan yang kerap mendapatkan perlakuan enggak adil, hanya karena mereka menjadi seorang perempuan, ungkap Voice of Baceprod. Selain itu, Voice of Baceprod mengambil contoh nyata kekerasan pada perempuan, misalnya KDRT, Keterbatasan Hak Aborsi, Penjualan Manusia, Hingga Eksploitasi Perempuan. Dalam single ini Voice of Baceprod seakan ingin keras dan tegas mengambil hak perempuan seutuhnya. Banyak banget contoh-contoh nyata yang masih kita temukan di kehidupan. KDRT, Keterbatasan Hak Aborsi, Penjualan Manusia, Eksploitasi Pornografi, Hingga Praktik Hitan Perempuan, tuturnya. Karena terbatas aturan norma adalah beberapa hal yang sudah enggak bisa ditolerir lagi, tegas mereka. Nah, itu tadi my friends for your information kali ini yang kembali datang dari trio hijab Metal Voice of Baceprod yang melauncing lagu baru Not Public Property tepat di hari Perempuan Internasional, sebagai wadah aspirasi hak perempuan. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Bye-bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum.